Oke selamat datang di channel saya kembali Pada video kali ini saya akan membahas mengenai caranya membongkar laptop Lenovo ya Laptop Lenovo 114i BD ya Ini adalah laptopnya Oke pada kasus ini laptop ini nyala tapi ketika saat digunakan itu tiba-tiba mati ya Nah baik sekarang kita akan lakukan pembongkaran terlebih dahulu untuk mengetahui letak kesalahannya Perlu diketahui laptop Lenovo 114i BD ini chargernya menyatu dengan casing ya Oke sekarang kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu Kita bongkar casingnya terlebih dahulu Pastikan seluruh baut yang ada di dalam casing Lenovo ini sudah terlepas semuanya ya Agar nantinya ketika kita mencongkel bagian pinggiran daripada casingnya ini Tidak ada yang pecah Tidak ada yang lebih banyak Tidak ada yang lebih banyak Melayu tak yaitu Belum on Abang dalam adm politically In chops Ina Dok Ina 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 oke jika semua baut yang ada pada casing sudah selesai kita lepas sekarang kita congkel bagian pinggirnya oke bagian pinggir kita congkel secara perlahan-lahan oke sudah berhasil kita congkel nah ini seperti yang saya katakan tadi bahwasannya baterai di Lenovo ini sendiri menyatu dengan motherboard ya nah ini menyatu oke selanjutnya kita akan lepas baut yang ada di DVD room oke selanjutnya kita lepas bagian harddisknya terlebih dahulu oke di harddisk ini kurang lebih ada 4 baut ya oke kemudian kita dorong ke belakang ke belakang kita angkat harddisk sudah berhasil kita lepas sekarang bagian DVD room oke DVD room berhasil kita lepas selanjutnya kita akan lepas bagian RAM oke untuk langkah selanjutnya oke untuk langkah selanjutnya silahkan kalian lepas baut yang ada di mainboardnya satu persatu disitu ada penangkap sinyal wifi kemudian ada kipas pendingin dan juga beberapa komponen baut yang ada di mainboardnya baik setelah saya analisa ternyata kerusakannya terdapat pada charger terdapat pada baterainya ya teman-teman nah ini akan saya buktikan saya akan coba hidupkan laptop ini dengan menggunakan charger jika terdapat kerusakan pada baterainya nanti lampu indikator charger itu akan selalu berkedip terus ya dia akan kedip-kedip terus dan itu menandakan bahwasannya baterai yang ada di laptop kita ini bermasalah jadi harus kita ganti baik ini terlihat ya lampu indikator baterainya selalu berkedap-kedip terus nah ini menandakan bahwasannya kerusakan terletak pada baterainya sehingga kenapa arus listrik yang dialirkan ke mainboard itu tidak stabil jadi bisa menyebabkan terjadinya laptop mati seketika ya oke terlihat itu baterainya gak mau ngecas ya oke demikian yang dapat saya bagikan kepada kalian semua semoga bermanfaat kurang lebih seperti itu ya saya anjurkan untuk mengganti baterainya sekian dan terima kasih jangan lupa like share and subscribe selamat menikmati 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 Terima kasih.